Intro Kemenangan Persib Bandung atas Persib Kediri justru tercoreng oleh aksi nekat dari Oknum Boboto Seperti diketahui, Maung Bandung melakoni laga Liga 1 Pekan ke-9 dengan bertandang ke Stadion Brawijaya Kota Kediri Yang mana Persib sukses membungkam tuan rumah dengan skor 2-0 Agar tetapi Persib nampaknya harus bersiap untuk dihadapkan kembali dengan sanksi dari Komdis PSSI Lantas, apa penyebabnya? Diketahui, skuad Bucanodak melakoni laga Tandang menghadapi Persib Kediri Itu artinya tak ada yang boleh untuk para pendukung Maung Bandung hadir di Stadion Brawijaya untuk mendukung Pangeran Biru Berlaga Secara mengejutkan, Ciro Alves dan kawan-kawan ternyata didukung oleh sekumpulan Boboto yang nekat datang ke Stadion Brawijaya Untuk memberikan dukungan secara langsung Asli itu diketahui dari postingan Instagram at info nobar Persib Yang memperlihatkan segerombolan Boboto yang berada di tribun Stadion Brawijaya Mereka menyanyikan yael-yael dukungan yang berupa ucapan terima kasih kepada sang pelatih Bojanodak Menurut aturan regulasi yang sudah diterapkan di kompetisi Liga 1 musim ini Direktur utama PT Liga Indonesia Baru Fahri Paulus bicara soal aturan terkait supporter Liga 1 Selaku operator kompetisi, PT LIB sebelumnya mengeluarkan regulasi terkait supporter untuk musim baru yang menyita perhatian Yang ini pelarangan kehadiran supporter tamu atau pendukung dari tim yang bertandang Ketua Umum PSAC, Arik Tohir juga mengungkapkan kompetisi sepak bola Indonesia termasuk supporter Terutama klub Liga 1 masih dalam pantauan FIFA Hal ini yang menjadi dasar dari PSAC dan PT Liga Indonesia Baru Yang masih ragu untuk menetapkan supporter bisa bertandang membela klubnya di Liga 1 musim ini Untuk regulasi supporter away, itu dari surat FIFA jelas Transformasi yang ada di PSAC ini kan masih dalam peninjauan Sebelumnya Persib juga telah mendapatkan sanksi cukup berat Yang ini denda berupa uang dan larangan supporter hadir Di tiga pertandingan kandang dan pembatasan jumlah penonton Setelah imbas dari aksi rusuh Oknum Boboto Yang menyerang para steward saat Persib Berlagam menghadapi Persija beberapa waktu lalu Kini Persib lagi-lagi terancam sanksi atas aksi nekat Oknum Boboto Yang hadir di Stadion Brawijaya, Kota Kediri Di sisi lain, squad Pangeran Biru saat ini sedang menikmati euforia poin penuh Atas laga tandangnya tersebut Persib Banu memiliki posisi baru setelah menyelesaikan pertandingan pekan ke-9 Di Liga 1 musim ini Persib kini mengeleksi sebanyak poin 19 Jumlah itu lebih banyak dibandingkan milik Bornoi FC dan Persebaya Surabaya Yang mana dua tim ini memiliki poin sama yakni 18 Maka Persib yang sebelumnya di posisi ke-3 lalu turun ke posisi ke-4 Akhirnya bisa naik lagi ke posisi kedua kelas main sementara Selain unggul satu poin atas Bornoi FC dan Persebaya Surabaya Persib juga tertinggal satu poin dari Bali United Yang ada di puncak kelas main sementara Bukan cuma itu, Persib juga masih menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan Hingga pekan ke-9 ini Persib melewati 9 laga dengan 5 kemenangan dan 4 kali imbang Mau Bandung juga menegaskan sebagai tim tersubur lagi Yang mana Persib sudah menceritakan sebanyak 17 gol dan kebobolan 7 kali Sedangkan bagi Persib, kekalahan membuat mereka tetap berada di posisi ke-7 dengan poin 14 Agar tetapi, garangnya Persib di kompetisi domestik tidak diikuti dengan posisi di kompetisi Asia Persib harus menjadi juru kunci di grup F dengan menerahkan 1 poin dari 3 pertandingan dengan catatan 2 kali kalah dan 1 kali imbang Luang untuk lolos dari fase grup sangat kecil meski masih terbuka Dengan syarat harus mampu menyapu bersih sisa pertandingan di ACL2 tersebut Setelah pertandingan di pekan ke-9 ini, Scott Mangbanu harus kembali fokus pada pertandingan selanjutnya Yakni menghadapi Semen Padang di pekan ke-10 Liga 1 yang akan digelar pada Jumat 1 November nanti Artinya ada juga waktu 4 hari untuk bersiap dan mengembalikan stamina para pemain Meski jadwal tersebut terbilang mepet dan padat Sementara bagi Kubu Macan Putih, kekalahan ini memperpanjang catatan buruk saat menghadapi tim Mau Bandung di kandang sendiri Persib Kadiri punya rekor buruk saat menghadapi Persib di putaran pertama kompetisi Yang mana dalam 3 musim terakhir, Persib Kadiri tidak pernah menang dari Persib saat putaran pertama Di musim lalu, meski menang 2-0 di putaran kedua, namun Persib Kadiri lebih dulu kalah 2-1 di putaran pertama Hasil yang sama juga ditoreh di musim 2022-2023 Yang mana di putaran pertama Persib Kadiri, diajar dengan skor 3-0 oleh Persib sebelum akhirnya membalas di putaran kedua dengan skor 2-0 Hasil lebih buruk terjadi di musim 2021-2022 Di mana Persib pada putaran pertama kalah 1-0, sedangkan di putaran kedua bermain imbang tanpa gol Stadion Brawijaya memang kembali menunjukkan keangkerannya Tetapi bukan lagi untuk tim tamu, melainkan bagi sang tuan rumah sendiri Persib Kadiri Sebab tim yang diculuki Macan Putih ini kembali menelan kekalahan dari Persib Bandung dengan 2 gol tanpa balas Selama jalannya pertandingan, Persib Kadiri sudah berupaya menguasai permainan, baik di babak pertama maupun kedua Hanya saja tampak jelas, skot Macan Putih kesulitan untuk menembus pertahanan maung Bandung Tetapi petaka datang saat di babak kedua, sebab Deddy Saparibek, muda Macan Putih, melakukan kesalahan fatal Yakni gol bunuh diri di menit ke-48 Ini bukan kesalahan pemain, karena ini bagian dari permainan Saya memasukkan beberapa pemain penyerang, tetapi di saat yang sama kami kebobolan Mereka bermain lebih defensif, mereka memang tim yang bagus, sayangnya kami belum menang Atas hasil ini Persib Kadiri pun turun peringkat di papan kelas men sementara Semula menduduki peringkat ke-6 di pekan ke-8, kini harus turun tangga menjadi peringkat ke-8 Terima kasih telah menonton!